Fungsi berikutnya itu ada fungsi pop all Suatu kondisi saja dan ini akan berulang seterusnya Jadi seperti ini Selama ya Jadi disini kondisinya Selama Pointerhead ya Selama alamat yang dipegang oleh pointerhead itu Nilainya tidak sama dengan 0 ya Alias dia memiliki nilai Maka Kita akan memanggil fungsi pop Nah Nah seperti itu saja teman-teman Jadi seperti ini teman-teman Maksud dari alamat Yang diambil oleh Yang dipegang oleh pointerhead ini Tidak sama dengan 0 Maksudnya seperti ini Ini misalnya suatu list ya Dan ini Head Ini misalnya head Ini pointerhead Dan ini harus sama dengan 0 ya Ini harus sama dengan 0 Jangan sampai 0 ini Ini head ya Maaf belum bentar saya kasih Nah ini misalnya suatu head ini Tidak sama dengan 0 Di kondisinya Entah itu kondisi sebelumnya juga tidak sama dengan 0 ya Misalnya head ini Misalnya tidak sama dengan 0 misalnya Misalnya dia Berada di suatu Berada di suatu nilai ya Suatu variable yang sama dengan koordinat border ya Border batas Atau di posisi yang sama dengan variabelnya Misalnya di posisi yang sama dengan variabelnya segmen Salah satu dari segmen ular misalnya Nah suatu ini kan keadaannya tidak 0 ya Suatu ini menunjukkan bahwa kondisi ini tidak 0 Maka dia akan mengepok keseluruhan Jadi seperti ini ya misalnya Nah ini kan ularnya misalnya sudah panjang Sudah panjang Nah misalnya disini ada Border batas Nah ini misalnya ada border batas nih Nah yang ini kan di push nih ke depan Di push ke depan Nah posisi dari head yang sekarang ya Posisi dari head yang sekarang setelah di push Ini misalnya sama dengan X,Y border batas ya X,Y border batas Dan ini menunjukkan bahwa head itu nilainya tidak sama dengan 0 ya Dia akan ada nilai Yang nilainya itu sama dengan koordinat border batas Maka dia akan mengepok keseluruhan dari badan ular Dan permainan itu selesai dan keluar Seperti itu Nah Jika Nah selain yang ini teman-teman Selain dia menyentuh border batas Dia juga ada kemungkinan untuk menyentuh segmen si ular Segmennya sendiri atas badannya sendiri Jadi seperti ini Jika si ular sudah panjang Ya kemudian dia berbelok Nah Tiba-tiba kalian slider kan mencet keyboardnya Nah Misalnya Si head ini di push Nah Di push ke bagian Di bagian yang Koordinatnya itu sama dengan Sama dengan salah satu segmennya ya Sama dengan salah satu segmennya Maka Dia juga akan mengepok keseluruhan isi ular Menggepok keseluruhan dari badan ular itu Sehingga permainan selesai dan akan keluar Jadi seperti itu teman-teman Jadi fungsi ini akan terus diulang Selama Head Selama alamat yang diambil oleh pointer head ini Yang dipegang oleh pointer head ini Tidak sebaik dengan nul Maka dia akan mengepok keseluruhan dan permainan selesai Jadi seperti itu Kosannya sangat sederhana Oke Sampai jumpa di video selanjutnya